Oke, terima kasih. Selamat siang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek penelitian yang sedang saya kerjakan, yaitu pengembangan alat perekam data manometer otomatis 16 kanal untuk memantau produksi CO2 selama fermentasi etanol. Kata belakang dari pengembangan alat ini adalah karena kami ingin melakukan pemantauan produksi etanol secara otomatis atau real time. Dan alat tersebut jika kita beli di pasaran harganya akan sangat mahal dan sulit dijangkau oleh peneliti yang memiliki dana yang terbatas. Karena harga yang sangat mahal tersebut kita mencoba membuat sendiri alat untuk memantau secara otomatis proses fermentasi etanol. Alat tersebut kita buat dengan memantau tekanan CO2 untuk sebagai indikator secara tidak langsung untuk memantau produksi etanol. Kemudian dalam penelitian ini kita kembangkan alat pemantauan otomatis tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk merakit modul kontroler dan perekam data otomatis berbasis mikrokontroler ESP8266 dengan kapasitas 16 kanal sensor. Kemudian setelah itu kita buat juga instrumen manometer berbasis pemindahan cairan atau liquid displacement. Untuk metodologinya pertama kita rakit logernya atau pemantaunya menggunakan node MCU atau ESP8266 mikrokontroler. Kemudian di situ juga ada multiplexer dan display untuk menampilkan pembacaan dari sensor tekanan. Kemudian untuk manometernya yang menggunakan prinsip liquid displacement kita buat menggunakan mesin 3D printer untuk mencetak secara langsung perangkat manometernya. Kemudian hasilnya bisa kita lihat instalasi alat perekam data yang terhubung dengan manometer. Kemudian di manometer tersebut kita bisa mendeteksi tekanan yang dihasilkan oleh gas CO2 sewaktu fermentasi menggunakan sensor tekanan. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini kita berhasil mengembangkan alat perekam data manometer otomatis yang bisa membaca 16 sensor tekanan menggunakan mikrokontroler ESP8266. Kemudian dengan adanya alat ini kita bisa melakukan monitoring proses fermentasi secara otomatis baik itu untuk penelitian fermentasi maupun untuk praktikum mahasiswa. Kemudian alat ini yang kita buat bisa memungkinkan pemantuan fermentasi secara real time dengan 16 kanal sensor tekanan gas baik itu secara offline melalui layar LCD maupun secara online melalui platform IoT seperti ThinkSpeak. Oke, terima kasih.